Kembali di Kompas Petang bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara Ketua Relawan Jokowi Mania, Emanuel Ebenezer, melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke Baris Krim Polri dengan tuduhan menyampaikan ujaran kebencian. Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman, Emanuel Ebenezer, melaporkan Denny Siregar ke Baris Krim Polri sore ini. Menurut Emanuel, Denny Siregar telah menghina dan merusak nama baik komunitas Jokowi Mania, bahkan menghina Presiden. Untuk memperkuat laporannya, Emanuel membawa sejumlah barang bukti, yakni cuitan Denny di media sosial dan video pernyataan di akun Youtube milik Denny Siregar. Melakukan upaya hukum terhadap Denny Siregar berkaitan cuitan dan videonya yang menurut pandangan kami disitu mengandung ujaran kebencian. Pernyataan yang mana Pak yang dilaporkan? Ada beberapa misalnya kayak dia bilang saya teroris, kemudian ada beberapa lagi cuitannya yang mengarah kepada penyerangan terhadap diri saya. Misalnya kayak dia bilang, Emanuel atau gue yang ditangkap. Tapi ternyata netizen memilih Denny Siregar ditangkap. Ini kan ada semacam provokasi penggiringan opini yang sebetulnya membahayakan diri saya juga. Terima kasih telah menonton!